Jadi saudara, hari ini saya kembali ingin menekankan bagaimana kita mengembangkan kemampuan berpikritis. Dan kemudian kita juga belajar bagaimana kita menghargai kemampuan berpikritis itu, sehingga dengan demikian ketika kita mengetahui prinsip-prinsip berpikritis, kita bisa menerapkannya dan kemudian kita bisa mengembangkannya dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat dalam berpikrit disini, sekali lagi. Jadi kalau kita melihat ini, tentang kemampuan berpikritis disini, kita akan melihat bahwa berpikrit kritis ini sesuatu yang tadi saya katakan dia diperlukan, sangat diperlukan. Mengapa dikatakan dia diperlukan? Itu bukan sebuah pendapat saja, tapi sebenarnya dia sudah berangkat dari hasil riset. Ini dikatakan begini, berdasarkan hasil riset psikologi kognitif, pendidik yakin, jadi para dosen pendidik yakin, institusi pendidikan mengusatkan perhatian untuk mengajar kemampuan berpikritis kepada mahasiswa dan memutuk sifat-sifat intelektual. Jadi sekali lagi, kenapa STTKD si Bogor memberikan mata kuliah berpikrit kritis atau lengkapnya kreatif and critical thinking, tapi ditekankan kepada berpikrit kritis. Jadi saya katakan karena pemikiran kreatif itu tidak bisa menjadi berwujud menjadi sebuah inovasi tanpa disaring dengan kemampuan berpikir kritis. Maka kita tekanan di sini adalah tentang pembelajaran berpikir kritis. Kreatif, sorry, critical thinking. Jadi sekali lagi, ini adalah hasil riset bahwa pendidik meyakini para pendidik. Bahkan pada waktu saya ikut dalam sebuah seleksi untuk menjadi seorang asesor pendidikan, akreditasi, ada seorang menanya kepada saya begini, menurut Bapak apakah kemampuan berpikir kritis menjadi penting pada saat ini atau bagaimana pandangan Anda mengenai kemampuan berpikir kritis? Saya jelaskan, saya jawab bahwa kemampuan berpikir kritis itu penting. Kenapa penting? Karena saat ini adalah data sumber-sumber belajar itu tersebar luas di HP atau segala macam sumber digital. Apalagi nanti kalau Anda membaca tentang G20. G20 tahu ya. G20 itu kan dia, salah satunya keduanya menekankan mengenai juga masalah tentang transformasi digital. Seperti itu ya. Jadi saya pikir ini penting sekali. harus di samping kesehatan, karena memang dunia menghadapi ketagetan dengan kesehatan ini, maka kemudian G20 menekankan tentang bagaimana sih bisa mengatasi peristiwa-peristiwa atau bahaya-bahaya rencana yang terlalu sampai terulang, seperti peristiwa tentang COVID-19 yang melanda dunia. Kemudian yang kedua tadi saya katakan mengenai transformasi digital. Jadi kalau Anda sekarang ini tidak punya kemampuan digital, komputer, internet, maka Anda akan tertinggal. Segala buku sekarang, hampir semua buku sekarang dibuat dalam bentuk e-book. Semua ada sumber belajar. Jadi Anda sekarang ingin membaca, mudah saja. Ada banyak pasitas buku e-book. Tidak melihat peristakan yang Anda punya sekarang bisa melalui peristakan-peristakan digital. Artinya adalah sumber belajar itu tersebar di mana-mana. Tersebar di mana-mana. Berarti kalau sumber belajar tersebar di mana-mana, maka kita harus mampu menganalisis, memilah-milah, mengelompokkan, menganalisis, mengevaluasi, dan kemudian mengembangkan menjadi temuan-temuan baru. Itulah kemampuan berpikir kritis. Jadi dia bukan hanya menganalisis, memilah-milah itu, untuk kemudian menjadi sebuah bangunan teori, membentuk teori, tetapi kemudian juga mengevaluasi dari teori-teori yang ada itu. Setelah itu membandingkannya, mengkritik, dan kemudian bukan hanya sekadar membandingkan, mengkritik, mengembangkan menjadi temuan-temuan baru. Itulah namanya kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau Anda memiliki kemampuan berpikir kritis, maka sudah pasti Anda akan sangat bersyukur karena Anda bisa mengolah sumber belajar itu, sumber informasi yang begitu banyak itu dengan kemampuan berpikir. Tapi kalau tidak punya kemampuan berpikir kritis, sumber belajar itu, informasi yang begitu banyak, Anda tidak bisa olah. Itulah sebabnya banyak orang terjebak hoax. Karena dia tidak berpikir kritis. Kalau dia berpikir kritis, dia tidak akan sembarang menyebabkan hoax-hoax itu. Tidak percaya dengan hoax-hoax itu. Banyak orang masyarakat kita masih terjebak. Ada berita hoax, mereka ikuti dan terjadi kerusuhan-kerusuhan. Tidak dianalisis. Tapi langsung saja mereka menerima begitu saja. Jadi namanya kemampuan berpikir kritisnya tidak ada. Karena itu, kita perlu mengembangkan ini. Saudara perlu belajar sungguh-sungguh bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis itu. Supaya dengan berpikiran Anda tentunya memiliki kemampuan itu. Kemudian selanjutnya saja adalah untuk mempelajari cara berpikir kritis itu membutuhkan dua pasir. Yang pertama adalah internalisasi. Internalisasi berarti kan adalah pemahaman. Pemahaman. Pertahuan. Dan kemudian setelah itu baru kita buat pengerapan. Rasa internalisasi itu mencakup konstruksi ide-ide dasar, prinsip dan teori-teori berpikir kritis di dalam pikiran pembelajar. Jadi Anda itu mesti memahami dulu konstruksi ide-ide dasar prinsipnya teori-teori berpikir kritis. Kemudian yang kedua, setelah tahu itu, maka Anda bisa menerapkan. Menggunakan atau mencoba penggunaan ide-ide teori itu untuk belajar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahu teori-teorinya itu, prinsip-prinsipnya itu, dan kemudian diterapkan. Jadi tidak boleh belajar critical thinking ini hanya membaca tidak praktekkan. Tapi Anda harus menyadari dulu pentingnya berpikir kritis, dan memiliki pengetahuan bagaimana berpikir kritis. Kalau tidak, tidak bisa mengembangkan. Nah, misalnya kita bicara tentang domain afektif. Apa itu domain afektif? Kemarin, atau beberapa waktu lalu saya sudah menjelaskan. Tentang yang namanya proses kognitif, dan juga afektif, total psikomaterik, yang Anda pernah diberikan tugas mencoba mengelompokkan level-level kemampuan, misalnya level dari siswa atau mahasiswa, ataupun dari sekolah, misalnya tingkat SMA, tingkat SMP, tingkat SMP, SMA sampai kuliah, misalnya di level 1, misalnya tingkat pengetahuannya apa? Berarti kalau dia pengetahuan apa? Mengetahui. Kemudian kalau dia afektifnya apa? Kalau dia menerima, anak-anak diajar menghargai ataupun sikap yang baik, pengetahuan-pengetahuan yang baik, yang benar, maka diajarkan pembantuan, anak-anak ditumbuhkan sikap menghargai. Kemudian dikembangkan juga keterampilan, psikomaterik. Begitu. Sekarang kita belajar domain afektif. Apa saja domain afektif ini? Domain afektif berarti penghargaan. Kalau Anda ingin berpikir kristis, maka Anda harus punya penghargaan-penghargaan penting yang harus ada dalam domain afektif. Berarti di sini adalah, yang sempat dikatakan di sini, berpikir independen. Jadi Anda tuh mesti menghargai berpikir independen. Jadi Anda tuh ada individu, ada individu yang sesungguhnya juga punya hak menilai. Punya hak menilai, punya hak memilih. Maka Anda kalau ingin menilai, memilih. Menolak juga. Maka Anda mesti punya kemampuan untuk mengetahui bagaimana menerima dan bagaimana menolak. Maka berarti Anda mesti punya kemampuan berpikir independen. Dan bukan hanya itu, Anda juga harus berusaha menghargai, mengembangkan pemahaman. Pemahaman-pemahaman yang ada itu. Jadi bukan hanya menghargai, tapi di sini mengembangkannya. Pengembangkannya pemahaman-pemahaman tersebut. Tentang egocentras dan sosiosentrisitas. Jadi yang berusaha kepada pribadi dan juga masyarakat. Sosial juga. Jadi mengembangkan pemahaman-pemahaman itu. Kemudian Anda harus berpikir yang fair, yang adil dan tidak berpihak. Jadi berpikir independen. Berpikir independen. Pemahamannya juga tidak egois, tidak egocentras. Tapi juga sosiosentrisitas. Jadi harus ada dalam hidup masyarakat, maka supaya ada keseimbangan itu kita berpikir yang namanya juga adil, tidak berpihak. Jadi ketika Anda menilai, menilai, mengevaluasi, menganalisis, misalnya ada teman Anda yang mengemukakan masalah, dua orang bermasalah, ketika Anda diminta menilai, maka Anda harus tidak berpihak. Harus bersikap adil. Selama itu ada peraturan-peraturan dan disiplin, semua mahasiswa itu harus melihat itu. Peraturan-peraturan itu adil tidak. Jangan sampai ada sebagian mahasiswa diperlakukan seperti ini. Tidak adil, lebih khusus. Jadi kalau kita yang kritis, kita bilang, kenapa terjadi ketidakadilan? Nah itu mesti dijelaskan. Jadi Anda harus punya sikap yang adil, tidak berpihak. Jadi namanya juga kemampuan berpikir kritis untuk menegakkan kebenaran, maka Anda tidak boleh berpihak. Kemudian mengeksplorasi pemikiran di balik perasaan-perasaan di balik pemikiran. Pemikiran di balik perasaan dan perasaan di balik pemikiran. Jadi Anda tahu, kadang-kadang kenapa dia berpikir seperti itu. Ada perasaan apa yang mendasarinya? Kemudian perasaan apa yang membuat dia mempunyai penilaian seperti itu? Jadi dieksplorasi, digali. Kemudian mengembangkan, di sini adalah kebersahajaan intelektual. Kebersahajaan intelektual humility. Kebersahajaan. Jadi kita betul-betul kalau intelektual itu mesti dihargai. Mesti, apa namanya? Kita tidak mesti, apa namanya? Mesti ditekankan, intelektualitas itu. Betulnya bukan dengan semua dengan kerendah hatian. Mengembangkan keberanian intelektual. Jadi Anda ini mesti berani. Berpikir, berbicara, mesti berani. Menganalisis, mengembangkan. Mengembangkan integritas intelektual. Mengembangkan keuletan intelektual. Mengembangkan kepercayaan diri dan memberikan alasan. Ini cuma Anda bayangkan. Berarti kalau kita mau belajar berpikir kritis, maka kita harus punya pikiran seperti itu. Kita harus punya sikap, jangan bergantung. Sebagai seorang keolog, Anda tidak boleh bergantung. Karena orang ingin Anda memberikan pemikiran. Karena waktu Anda baca alkitab, Anda tidak boleh bergantung kepada dosen, tokoh. Anda harus meneliti. Benar atau tidak ini? Kalau benar, kenapa? Atau apa yang menjadi dasarnya benar? Jadi waktu Anda belajar ESE-GSE, Anda menjadi berpikir independen. Anda bisa menggali alkitab independen. Kemudian juga mengembangkan pikiran-pikiran tadi saya katakan, dalam pemikiran itu jangan kita egocentris, tapi juga ada pemikiran yang juga kepada domain sosialnya. Kemudian, tadi saya katakan, dia juga tidak berpihak. Ini juga harus mulai menggali. Kalau orang memberikan pemikiran-pemikiran, apakah ada perasaan apa yang mendasarinya? Kemudian mengembangkan kebersahajan. Kebersahajan intelektual. Jadi kita betul-betul menghargai masalah intelektualitas itu. Jangan kita merasa sombong. Kalau memang itu adalah karya-karya yang besar, kita menghargainya. Menghindari kecenderungan menghakimi. Kecenderungan menghakimi itu seakan-akan Anda ini sudah punya pengetahuan absolut. Ini salah, menghindari. Jangan seperti itu. Karena kita ini masih sama-sama berkembang, belajar. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi. Harus ada data-datanya. Kalau ada perbedaan data, kenapa? Seperti itu. Kemudian itu namanya mengembangkan keberanian intelektual. Jadi Anda harus berani berpikir, berani mengemukakan pendapat. Berani mengemukakan penilaian. Jangan diam saja. Kemudian mengembangkan percayaan diri dalam memberi alasan. Ada waktu Anda mengatakan, misalnya di kampus ini terjadi sebuah hal ketidakadilan. Anda mesti berani. Kenapa seperti itu? Kemudian kalau Anda punya kepercayaan bahwa Yisla Juru Selamat sesatunya. Anda mesti berani. Kenapa Anda punya alasan seperti itu? Seperti itu ya. Itu adalah kemampuan-kemampuan di dalam domain afektif. Sebelum langsung dalam domain cognitive. Apakah ada pertanyaan yang Anda ingin sampaikan? kemudian mengembangnya. Terima kasih.